Mi, Radu Betare, yang ngas berdeten oleh Radu Betare. Ki, semeton. Mi, Mi. Mi, Mi, Radu. Pemirsa, fenomena alam berubah semburan belerang kembali terjadi di Danau Batur, Kecamatan Kintamani, Bangli. Pada hari Rabu 14 Juli 2021, semburan belerang terjadi di tiga lokasi, yakni wilayah Seket Desa Batur, Desa Buahan, dan Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani. Bersama saya, Jertapakan Selobi Omnivora, inilah informasi selengkapnya untuk Anda terkait dengan fenomena alam semburan belerang di Danau Batur. Ikan semua ke pinggir bosku. Tolong kepada pemancing, nggak usah dulu datang, karena belerang sangat keras, muncul lagi. Pemirsa, pada hari Rabu 14 Juli air Danau Batur berupa warna, semburan belerang dari Gunung Batur menyebabkan perubahan warna itu. Pada Kamis 15 Juli, semburan belerang ini tampaknya sudah menimbulkan dampak, dilaporkan temuan ikan mati pada kuramba di wilayah Desa Buahan, Kintamani. Semburan belerang terpantau di tiga lokasi, yakni Desa Batur, Desa Buahan, dan Desa Kedisan. Empat hari sebelum terjadi semburan belerang, terjadi angin kenjang. Para petani sangat takut dengan adanya fenomena tahunan ini, sebab fenomena semburan belerang menyebabkan kematian ikan dalam jumlah yang besar. Fenomena ini terjadi pada musim dingin seperti saat ini. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan atau PKP Bangli Iwayan Sarme saat dikonfirmasi mengatakan, berdasarkan laporan dari petugas penyuluh pertanian lapangan, semburan belerang terpantau pada Rabu sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah. Dari pantauan semburan belerang yang intensitas besar ada di tiga lokasi. Menurut Wayan Sarme, semburan belerang memang ajak kali terjadi. Biasanya semburan belerang terjadi di bulan Februari, Maret, atau pada musim dingin. Semburan belerang rutin terjadi, hanya saja titik kemunculan berbeda dan intensitas yang berbeda pula. Sebetulnya warga sekitar sudah familiar dengan fenomena ini. Berkeca dari kejadian sebelumnya, banyak ikan yang hendak panen justru mati akibat kekurangan oksigen dalam air, sehingga ikan-ikan tersebut mati. Sebelumnya petani mengalami kerugian puluhan juta rupiah, dampak dari fenomena semburan belerang itu. Fenomena perubahan warna air danau batur itu adalah fenomena tahunan yang bisa terjadi satu tahun dua kali. Namun untuk kembali normal tergantung hembusan angin di kawasan tersebut. Kalau angin masih kencang, bisa jadi semingguan. Kalau tidak disertai dengan angin kencang, paling lama sudah empat hari selesai. Di kawasan danau batur ada 12 ribuan keramba jaring apung dan petani atau peternak ikan nila sebanyak 500 orang. Dan berikut ini adalah reportase dari petani nila yang ada di lapangan. Ini radu petare, dia sangat berbeda dan pulih radu petare. Kisementan, ini. Ini. Ini radu. Tuh, petare. Nanti anginnya, kayaknya laju. Nanti angin. Terima kasih. Mimim 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 Mim 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 weh ratu wow iya penampil ini ke jeruk wow 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 pedul diki kenap larang nah hilang harapan iya ini tewas jero jero alitan tewas 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 tidak berkemi tewas jero alitan tewas jero alitan terima 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 Nah Nah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terjadi bahkan bisa dua kali Baik pemirsa demikianlah informasi terkait dengan semburan belerang di wilayah Danau Batur Saya Ajarat Apakan Selobi Omnivora Terima kasih dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!